Jadi yang akan kita uji gini, tesis 2-nya Ki'imat Kalau Ki'imat mewakilkan kepada saudara, kami terima dengan catatan Kalau antum kalah hujah, taslim, apakah otomatis Ki'imat taslim? Dan kalau kami yang kalah, kami yang taslim dan anak akan menjadi muridnya Ki'imat Begitu, jadi saya yakinkan bahwa saya akan taslim apabila saya kalah hujah Tapi kalau yang mewakili Ki'imat kalah hujah, apakah taslimnya otomatis dengan Ki'imat? Itu saja, ternyata katanya tidak Sebentar kasih saya waktu ini, yang namanya diskusi kita pengalaman semua kayak gitu Yang penting kelar ini tetap kopi bareng Kalau ternyata yang kontra juga taslim harus begitu Jangan juga seolah-olah mereka saja yang berpotensi berkhianat Kantung juga berpotensi untuk berkhianat Kita harus duduk Boleh bicara? Kita ini akan menguji 2 risalah Ki'imat Artinya betulkah ini tesis? Kalau ini tesis berdasarkan dalil, kita akan taslim Kalau tesis ini ternyata ngawur, maka ini bukan tesis Konsekuensinya yang menjadi wakil Itu kalau menang, alhamdulillah saya berharap kemenangan ada di tangan antum Sebagai mana Imam Syafiq Saya berharap kemenangan hujah ada di tangan antum Tapi andai kata hujah ini lemah Begitu sudah saya cek semua, sampaikan dalil-dalilnya Lalu ternyata itu hancur total Apakah akan taslim? Tadi katanya taslim personal Ini yang ngarang tesisnya mereka Kecuali mereka wakil Siap kami jadi wakil Ki'imat dan kami terima Namun tadi, manakala setelah kita bongkar bersama-sama Ini ngawur, mereka taslim otomatis Ki'imat Taslim Itu saja poinnya Tapi mereka tidak menyanggupi Kalau tidak menyanggupi kan kemarin acaranya apa? Berarti sistemnya bukan debah Sistemnya kajian Tidak boleh dalam kajian orang diganggup Boleh, kalau begitu kita ubah Ini juga pernyataan dari kesepuan tadi ya Jangan dimenangkan Jadi gini, teman-teman semua Kita disini bukan mau berkelahi Tolong-tolong pemandan yang bersuara provokasi Usir keluar, jauhkan Yang ngomong tadi, bawa keluar Kalau satu dibiarkan yang lain akan ikut Tolong keluarkan Saya kasih tahu, seandainya saya yang membuat posisi itu Apapun ceritanya, saya tidak akan mundur Walau selengkah Saya kalah, saya taslim Kami ini mencari kebenaran Jadi kalau memang hujah kita lemah Kalah Kita jangan khawatir kalau saya berubah-ubah Jadi intinya gini Mungkin Ustaz Wafi ini Sudah kenal karakter saya diskusi Beliau Bus Rumail juga Jadi intinya Menurut saya Kita tak usah lah Menunggu pas orang yang tidak ada Di sini Karena saya juga pernah dapat kiriman Dari keputusan Robitoh Yang sendiri yang menyatakan keturunan Wadi Songo kebawahnya itu Tidak dapat Masuk diragukan Itu bukan Robitoh itu Diedit oleh Harbin Smith Saya sudah tabayun langsung ke Robitoh Saya pegang surat sini Kemarin sudah dibahas itu Kita tidak melebar kepada Masa Wadi Songo ya Fokus kepada Yang punya karakter itu adalah Mualil Kita sebagai sahil Ada kewenangan buat sahil Untuk memanpu Maksud manpu dalam Meminta dalil kepada mu'alil Ketika mu'alilnya mengasihkan dalil Misal contoh Kenapa ini dibaca begini Ketika mu'alil dalilnya ini Sudah kita pasti Fahim karena indahka dalilunya dulu Alasi hati afa anak ustazimu Waila falat Aturan munator itu Apabila ada dalil Maka taslim Waila falat Tidak ada dalil itu Tidak taslim Itu aturan syariat munator Kalau ada dalil tidak taslim Itu buat apa Namanya bukan munator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilmunazahi Anil ashbahi wal ansab Wa ashadu an la ilaha illallahu Wahdahu la sharika lahu khawri Sata minasyaki wal irtiab Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu al-masusubi Asrafil ansabi wa akramil asab Sallallahu alaihi wa ala alihi Wasabi al-mutama sikin Nabi abdulil kutub Amma ba'du Alhamdulillah Dalam majlis munatorah ini Kita berkumpul bersama Semoga kita mendapatkan Taufik dan hidayah selalu di dalam benar Karena baru waktunya singkat 15-15 Maka saya menyampaikan dengan secara cepat Alhamdulillah pada tanggal 12 Agustus Hari Sabtu Saya telah membaca risalah saudara imad Yang bernama Al-Mawahi Bunla Dunia Dalam jangka 35 menit Dan menemukan kesalahan Dari mulai ringan Pertengahan sampai patal Sejumlah 39 kesalahan dalam satu risalah Dan saya pertanggunggapkan di hadapan anda semua Setelah 39 menit Saya menyampaikan Menyetelah kitab Al-Mawahi Bunla Dunia Saya juga membuka kitab Yaitu risalah dia Yang bernama kitab Kianatul Akyar Menjawab Syed Abdullah Muhtar Dalam waktu 1 jam 13 detik Artina 73 menit Di dalam 73 menit Dari awal hingga akhir Alhamdulillah Saya menemukan pula kesalahan Daripada ringan Pertengahan sampai patal Sejumlah 63 Jadi 2 risalah 63 dengan 1 risalah Jumlah 102 kesalahan Saya menyatakan ini Bertanggung jawab Bahwa salah ini Berdasarkan dalil Sekarang yang kitabnya pegang Ayo buka Kitab I'anatul Akyar Kitab I'anatul Akyar Bahwa saya bertanggung jawab Buka Dari mulai ilmu nahu Ilmu sorob Sampai kepada ilmu mantek Akan saya gunakan Supaya natijah imat ini benar Karena saudara Begitu saya periksa 2 risalah ini Natijah kesimpulan Ada di 3 Kesimpulan dari 2 risalah ini Ada 3 Mana yang pertama Kesimpulan yang pertama Satu Pak Indi Saudara Iman menjelaskan Di dalam I'anatul Akyar Halaman 24 dan 25 Jadi setiap ulama Yang datang dari kalangan Habib Siapapun Mau Abdul Al-Haddad Mau itu Sabsu Sumus Mau itu Habib Umar Mau siapapun yang namanya Habib Ulama besar sekalipun Dalam urusan sejarah Dalam urusan keturunan Dalam urusan keturunan Keistimewaan Keistimewaan yang berkaitan dengan mereka Munculnya dari ulama Bani Alawi Mutthahamun bilkadib Diduka berdusta Ini kata imat Satu poin Dan ini akan saya jawab Yang kedua Kesalahan total Natijah imat itu adalah Di dalamnya kita Wama waroda fi fadilati ahlil baik Roji'un ila ahlil kisai Wal azwaji Wabani hasim Wabani mutalib Al mawujudina fi zamanihi Faddu riyatula yadhuruna Fi hadal hadis Bahwa keistimewaan ahlul baik Baik uran hadis Ataupun kaum ulama Kembali kepada ahlul kisah Dan istri nabi Bani hasim dan Bani tumutalib Yang ada di zaman nabi Ada pun keturunan nabi Yang ada pada zaman sekarang Termasuk antum Bani wali songo Tidak punya keistimewaan Dua Yang ketiga Yang akan saya soroti adalah Yang paling patal Panasabu ba'alawi Min haisu riwayatu Nasabun munqote'un Wa min haisu ilmun nasabi Nasabun mardudud Keturunan ba'alawi Dari si posisi riyat Adalah munqote Dari segi ilmun nasab Dinyatakan Ditolak Ini pernyataan imad Berapa kali? Diulang Satu Dalam albawahi bulan dunia Halaman 2 Halaman 2 dan 7 Halaman nyaitan 11 dan 16 Di dalam kitab nyaitan Ya'anatul Ahyar Halaman 45 52 66 71 72 77 Artinya Saya memeriksa Dari segi lapatan Ini tiga Tiga natijah ini Yang akan saya Permasalahkan dalilnya Dan kekuatannya Oleh karena itu Kalau tadi Saudara Habib Hadid Gus Wafi Gus Rumail Dan lain-lain Langsung ke jantung Dan hatinya Maka saya akan periksa Kitab ini dari Mulai kaki Sampai ujung kepala Kalau menurut Ahli Mantek Disebut Tasowur Maka saya akan Tasowur kitab ini Dari A sampai J Ayo kita mulai Karena waktu saya dibatasi Saya mintanya Satu jam saya Satu jam yang lain Supaya tuntas dalam pembacaan Baik Buka kitab Risalah ya'anatul akhliar Halaman 2 1, 2, 3 Jajaran ke-6 Dari awal Dari atas Jajaran ke-6 Dari atas Ayo Gus Jajuliantum Buka kitabnya Biar tidak jadi fitnah Di jajaran ke-6 Udah kelihatan belum? Ini dengan dalam Natijah Di dalam nulis kitab saja Tidak sesuai dengan ilmu Lapat karena itu Tarfa'ul Isma Watansibul Khobar Ayo kita lepihnya bareng Biar adem Tarfa'ul Kanal Mubta'das Manwal Khobar Tansibuhu Kakana Sayyidan Umar Ayakuna Nasabuhu Mutasilun Para ulama harusnya Ayakuna Nasabuhu Mutasilun Jadi saya fitnah Apa tidak? Satu Dua Coba turun ke jajaran Dari bawah Fima Al-Quitu Saya periksa 8 dulu Biar naticahnya benar Fima Al-Quitu Fima Al-Quitu Fi Mak disini Sebagai wakil Saya mau tanya Fima Ini huruf V Dipisah dengan Mak Apakah Mak isi mausul Apakah Mak mas dariah Barangkali wakil Mohon jawab silahkan Nanti ini yang disebut Kesalahan ringan Ayo Nanti kalau luas Jadi Lafat Fima Ini kalau Mak Mak isi mas mausul Ataupun Mak mas dariah Itu harus disatukan Tolong kiai imad Kalau ada di kiai imad Tolong kiai imad Sebelum jadi pengarang Mohonlah ilmu nahu Dan ilmu surah betul Fima Dua Berarti hitung Kalau saya fitnah Saya salah Saya gak mau fitnah Ini bukti Nah dua Ayo ketiga Tolong hitung Berapa Tiga Wadhalika Halaman empat Halaman empat Jajaran kedua Ayo cepat saya waktu Memper Jajaran kedua Wadhalika Nulis dalika aja Gak bener Jangan pakai alif Kiai imad Tolong Kalau isi misarah Iya kalau Tapi ketika sudah Lampil buddika Huruf hitam Huang alif Gak jadi dalika Enggak ada al Alif Tiga Yang keempat Minal musawiyah Musawiyah Nisbat daripada Musa al-Kadhim Iman dan kawan-kawan Mau membelokkan Nasab ke Musa al-Kadhim Nulis musawiyah saja Nisbat nagus Aji coba tolong lihat Halaman empat Jajaran ke satu Dari bawah Minal musawiyah Yang betul Jangan pakai alif Ngaji lagi Saudara imad bab Nisbat dalam al-fiah Berapa tadi Tolong Yang salah Astagfirullah Astagfirullah Satu dua tiga Empat Yang keberapa Halaman lima Lihat Jajaran kedua Dari atas Jajaran kedua Dari atas Jangan wafakahu Pakai alif Kalau orang yang sudah Betul-betul Ahli dalam ilmu Ahli penelitian Jangan pun satu kalimat Satu buruk saja Akan banyak ketahuan yang salah Saya tiap ngaji Tiap ngaji sekarang Nidohor Itu Oh ini salah cetak Salah cetak Sekarang bukan salah cetak Salah walip Wafakahu Harusnya pakai alif Setelah Wafakahu Yua Fiku Berapa Berapa Jangan diganggu saya Ini waktu sebentar Berapa Halaman lima Pak Dalika Masih ada waktu Saya muda Ini jawab dari Lapan Wa amma Lihat atas Jawab Ini Saya jawab dengan al-fiah Saja apa Lihat Apa Itu jawab dari Wa astagfirullah Wa amma Ma fi kitabi Baik Bagus Jajaran ketiga Padalika Pak Alip lagi Pak Alip lagi Ini Yang tadi Wa jawabnya itu Lanjutin Wa amma Ma fi kitabi Al-fiqra Tidai Wafakahu Hal Adap Jawabnya Dari Lapan Dimana Di JL Adup Kalau mau Diatubkan Seperti itu Harus berasuk Mabab wasal Maka Antra Jumlah Ulan Jumlah Saniah Harus Ada Erat Wasil Jada Tersri Jual Iblal Satu Jumlah Ulan Jumlah , Jumlah Aduh Jumlah 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 Masih Sampai saya diperintahkan masih ada waktu tenang tolong-tolong-tolong masih ada waktu oke 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 saya mudah nanti-nanti ada waktunya jadi Maksud saya membaca begini kalau antum sebagai wakil bisa mendalili dengan benar ya saya taslim alhamdulillah saya benerin sistem saya di dalam orang-orang ingin tahu sejauh mana wakil ini nah ya dengarkan dulu ada waktunya nah ada pun masalah andai kata dibaca amam api kita bahwa itu benar tapi kalau dijadikan ada pun yang ada di dalam kitabku yakni alfikro tunadiah jadi beribadah itu berarti salah betul cocok-cocok kalau udah kayak bapak bilang itu 100% alhamdulillah bapak baca tadi sana dikitabik bapak baca tadi bisa dua jadi maksud kita itu kita bayi asalnya lanjut-lanjut jajaran cepat lanjut masih ada waktu beliau lima menit lagi padahalika jajaran cepat padahalika saya mau tanya ini pakai alif benar apa salah terus yang sebenarnya itu tuh wadah karol ustadz azumar di ajrak nanti ini bahasa terakhir ini bahasa yang paling lama nanti dengan sekaligus sejarah tempat-tempat saya lewat ayo kita langsung ke halaman 12 halaman 12123 enam jajaran dari atas eh ini nanti kan begini tengku di dalam kitab samsiah kalau ingin tahu nantijah yang benar harus diperiksa dulu dari ilmu nahunya sohrop supaya nantijahnya benar terjadi hasar dalam kitab ini kita belum bisa menjadikan rujukannya karena saya tidak meneliti seutuhnya kitab ini yang kita pahami adalah tidak menyebutkan sarang-sarang tidak menyebutkan namanya upadilah ajakannya targetnya tidak meneliti dari mana senatnya oke namun demikian kalau antum sudah sepakat berarti ini sepakat aku udah taslim ini ya taslim taslim ya kan antum sepakat berarti laulal isnat tadi ya berarti perlu ada sanat kan selesaikan dulu ya ini selesai aku udah sepakat ini selesai eh jangan-jangan gitu simbolik jangan-jangan gitu lagi padahal ini udah dianggap pamislu hadihil ibarati madmumun bisyara'i kamar Ruyya Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqolah ibarat Gus Ajit Ruyah tapi lihat ujung imam tirmidhi rawahud tirmidhi hadisun hasanun gharib betul jangan-jangan kelihatan belum baik nah ini tanda bukti janganpun urusan nasab manusia hati riwayat hadis saja dirubah oleh iman mana buktinya ini Ruyah segat amrit kalau aku tadi tadi kalah mayukol Nah washi gotul majuli madiankan al-muthori antatulu alamat doklimat khudiah Ruyah itu segat toib sementara Imam tirmidhi menyatakan hadisun hasanun gharib saya lebih percaya kepada Imam tirmidhi daripada kepada saudara iman jadi saudara iman kalau betul mau jadi mualib tolong jangan kamar Ruyah kamarowahu atau lima rawahu supaya sesuai di antara rawak jengkola hada hadisun hasanun jadi Imam at-tirmidhi seperti itu lalu harus paham apa itu hadis apa itu hasan apa itu gondor nah contoh seperti apa itu hadis hasan nah harus paham bukan waktu bertanya yang utama Ruyah Astag sawar siapa itu kamar Ruyah Ruyah yang bener menurut saya jangan harus kamar Ruyah harus rawak sebab hadis hadis hasan kalau dibaca kamar Ruyah ini salah kalau kalau dibaca kamarowahu ini nggak ada alif setelah wawu makanya mau bagaimanapun salah kalau mau ngeles harus dibaca rawak harus ada alif setelah wawu paham aslim baik bukan menurut saya berdurut dalil kenapa karena keima begini keima waktu nolak abu ya muhtar wabu ya muhtar mengeluarkan dalil di halaman 35 ngak dalilnya imam abul hassan asadili apa kata keiman imam abul hassan asadil pun manusia tidak perlu di tengah ucapannya apabila tanpa ada dalil apabila tanpa ada dalil jadi dia katakan falmi'yaru min kulikaul huwa dalil jadi segala ukuran dalil maka saya pakai metode ki'im mau benar mau salah berdasarkan dalil lanjut hadis berikut wakola arba'un min umati tolong bos aja diperiksa arba'un min umati min amril jahiliyah hadis kesananya rawahu muslim silahkan dari A sampai Z di dalam kitabu muslim tidak ada hadis yang namanya arba'un min umati yang ada arba'un fi umati ini sebagai bukti seorang mu'alif yang tidak teliti dan hati hati apalagi ini hadis kenapa saya kategorikan sedang kesalahannya karena ada ancaman nabi yuna muhammad siapa yang berpusta atas namaku bersiaplah tempatnya di dalam neraka masih dalam riwayat kitab Bukhari yang sanatnya dari Imam Ustadz bin Musarhad sampai ke Imam Anas bin Malik siapa orang yang mengatakan sesuatu yang aku tidak katakan bersiaplah di dalam neraka bagaimana Imam Ibn Hajar al-askolani di dalam kitab fathul bariknya bagaimana Imam Ibn Siabudin di dalam al-kustolani meneran nafsirkan kalimat malam yakul itu merubah huruf hadis dengan sehingga itu termasuk mempustaka nabi jadi yang benar bukan arba'un min umati tapi arba'un fi umati ini berbahaya hadis jangan sembarangan jangan salah tulis Al-Qur'an dan hadis harus teliti jangan sembarangan karena ancamannya tadi neraka neraka lanjut yang ringan-ringan saya lewat saja udah karena waktunya udah masih ada waktu ini total jumlah 63 kesalahan yang ada di dalam kitab i'anatul ahyyar tetap fokusnya di tiga masalah sebab i'anatul ahyyar dengan kitab Jengerisalah al-mawahi bulatnya sama saja yang intinya tiga masalah lanjut ke Arisalah al-mawahi bulat dunia inilah dunia syaitoniyah apalah dunia robaniyah Mari kita buktikan kata kaya iman sebagai mu'alif ya boleh halaman satu sebelum satu ayo buka saya modalin tuh dibuka supaya buka biar supaya terjadi fitnah nama kitab iman kalau ada iman saudara apakah betul itu saudara iya betul ini namanya sekat iya kan enak menangkapu kena diwakil harusnya kaya iman dalam meriwayatkan tadi itu rawahufi kesirin masih tahu dong semente kalau dilihat dari matan hadis itu memang riwayat yang paling banyak meriwayatkan pakai minta pulang dari sini saya menyajari lagi semente oke 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 mungkin itu keliruan dalam kelupaan lah ya sudah sekarang saya ringan lagi sedikit tolong bisa dibaca halaman satu mau dibaca semakusat ayo ya bahkan memwakili nggak baik udah buka halaman satunya Alhamdulillah iladiyahkholakonamin zaqari wa umsa wajalana syu'ubau waqobail wassalatu wassalamu ala sayyidi bani ismail disini saya ada pendapatkan harus memuji iman harus objektif dulu berlaku adil yang salah-salahkan yang benar-benar benarkan disini keiman pakai kalimat su'ubau waqobailah artinya apa keiman menggunakan badai baro atul istihlal saya kasih jempol buat iman diawal mukadimah pakai baro atul istihlal apa itu kalau ada cuman saya tanya dari cuman sampai samsiahnya saya masih muji belum muji ini memuji ente kemana sih ini apresiasi ini apresiasi bahwa keiman di awal mukadimahnya su'ubau waqobail artinya isyarah kitab ini akan menjelaskan tentang nas nasab disebut kata ahli badai tengku namanya badai baru atul istihlal jadi saya katakan keiman dalam hal ini bagus terus-terus men yang kedua Gus Ajit mau dibantu masalah tuh kali ngaji hebat dong depan saya wassalatu wassalamu alasaydi Bani Ismail hebat artinya pastilah pertama lam pastilah kedua lam ini namanya badai saja bagus Alhamdulillah dua tuh tapi tolong periksa pastilah pertama dari Alhamdulillah sampai waqobail hurufnya ada kurang lebih 45 huruf saya teliti huruf yang kedua salatu wassalamu ada huruf 32 huruf maaf Allah mempasing-masing memberi kelebihan dan kekurangan ketika saya bisa kita 33 menit Insya Allah juga saya tahu dari huruf yang pertama 45 pastilah kedua huruf yaitu 32 berarti pastilah kedua lebih berpastilah pertama lebih panjang dari pasilah pertama sedangkan saja itu baik mutawazi maupun murosok yang paling bagus sesuai kedua panjang yang penyata yang sedikit banyak yang kedua ini Pak walak su palai saya sun yang pertama panjang yang kedua pendek ini termasuk saja arda ul matum yang paling dicaci tidak dipakai ulama ahli balagoh saya harus fair artinya apa isarah di dalam kitab ini bahwa isi dan matilahnya pun ngawur berantakan karena susunan ilmu Nahudan ilmu balagohnya acat-carut saya bertanggung jawab kalau ada waktu saya siap didebatkan lagi bismillahirrahmanirrahim inna nasababa alawi al-ilal imami ubaidillah ibni imam Ahmad al-muhajir ilallah hatta rasulillahi sallallahu alaihi wassalam nasabun sahihun makbulun sesungguhnya nasabah alawi kepada imam ubaidillah bin imam Ahmad al-muhajir ilallah hingga rasulullah sallallahu alaihi wassalam merupakan suatu nasab yang soheh dan diterima dua nantijah yang disampaikan inna nantijah talmadquratafi risalatai imaduddin nantijah yang telah disampaikan di dalam ruas risalah saudara imaduddin yang bernama satu al-mawahibullah dunia kedua ianatul akhiyar dengan redaksi panasabu ba'alawi min haisul riwayat nasabun munqotih wa min haisul ilmun nasab manasun mardudun yang artinya kata dia nasab ba'alawi dari segi riwayat nasab yang munqotih dari segi ilmu nasab nasab yang ditolak maka saya al-fakir berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan nantijah tun fasidatun mardudatun itu kesimpulan imad sebagai nantijah yang rusak dan ditolak dari segimana min haisul alfad bukan hanya dari segi riwayat saja dari segi-segi lafat banyak yang bertentangan dengan ilmu nahutan sorob wal ma'ani dari segimana banyak yang bertentangan dengan ilmu ma'ani bayan badai mantik dan mulatoro begitu pula dari segi riwayat dan dari segi ilmu nasab oleh karena itu wadarika walidari kafal aliyah oleh karena itu yang pantas dan sangat mulia risalah yang nama al-mawahibullah dunia lebih baik dasar dalil tadi lebih baik dinyatakan al-kumamatul mobiqoh sebagai sampah yang merusak dunia dan akhirat dua kita dia yang dikatakan ianatul akhiyar menolong orang-orang baik tapi isinya menyesatkan orang-orang baik maka sebaiknya kita itu diganti dengan nama idlalul akhiyar menyesatkan orang-orang yang yang baik oleh karena itu bayajibu al-umatil muhammadiyah wajib kepada umat nabi Muhammad yang ingin selamat ijtina buhumah jauhi dua risalah tersebut jika nanti sudah kebagian auhad buhumah atau buang itu risalah untuk apa lisalamati akidati ahli sunnati wal jamaah karena demata-mata menyelamatkan akidah ahlu sunnah wal jamaah dan wa muhafadati ukhwatil islamiyah dan menjaga tali persaudaraan antara umat islam yang ketiga inna imaman al-imam al-adham al-syafi'i r.a.uk sesungguhnya imam kita imam syafi'i imam yang agung beliau dulu pernah di fitnah saking cintana kepada keluarga nabi beliau sampai menyatakan laukana robloh hubu'ali muhammadi paliyash hadith saqalani anni rovidi jika mencintai keluarga nabi dituding sebagai rovidoh saksikanlah jindan manusia sungguh aku ini adalah rovidoh bukan berarti imam syafi'i itu si'ah bukan berarti imam syafi'i itu rovidoh imam syafi'i itu adalah nasiru sunnah pemimpin ahlu sunnah wal jamaah namun makna dari syairan tersebut membela keluarga nabi mencintai keluarga nabi suatu kewajiban apapun resikonya dalam melaksanakan kewajiban sehingga di fitnah dituding sebagai si'ah pun rela itu maksudnya imam syafi'i sebagai panutan kita maka saya dan rombongan saya menyatakan laukana hubu'ali laukana abdan hubu'ali muhammadi paliyash hadith saqalani anni abdi jika yang mencintai keluarga nabi dianggap budak jika yang mencintai membela keluarga nabi dianggap budak saksikanlah wahai cinta manusia bahwa saya dan orang-orang yang mencintai keluarga nabi adalah sebagai budak takbir amalan bilhadisu soheh mekenang mengawalkan kepada hadis soheh bahwa agama itu adalah nasihat untuk siapa milah untuk Allah untuk kitab Allah untuk Rasulullah dan untuk umat Islam maka saya sarankan kepada saudara ku imaduddin dan saya tahu siapa kamu dan kamu saya siapa wajib alik kepada kamu tobat kepada Allah dan Allah maha menerima tobat orang yang bertobat sebagaimana kamu telah memerintahkan tobat kepada Abu Ya Muhtar maka saya menyampaikan juga antum segera tobat dari segala kesalahan wayarji aila akhlakil basayil kalimah saudaraku imaduddin segera kembali kepada ahlak masyai akhlak para guru yang mulia tidak ada satupun guru kita yang hal-halnya seperti ini jangan banyak alasan mereka sibuk ngajar belum keusung jangan dan saya sarankan waktibai salafi soleh segera kembali kepada salafi soleh sebagaimana akhir alusunah baljamaah yang kita bangga-banggakan fathabi ishwadi hamiman salapa wajanibil tida'atamiman khalafah fakullu khairin fitibah iman salap wakullu syarim fitibah iman khalaf semoga saudaraku imaduddin berikan dengan taufik dan hidayah segera kembali kepada jalan salafi soleh selamatkan imannya selamatkan akhidahnya dan jauhkan dia dari malapetaka takutlah jangan sampai wapak tidak membawa iman Amin ya Allah ya rabbal empat keputusan ini saya bertanggung jawab dengan semua dalil dan didiskusikan dengan segala ilmu fan ayo saudara imaduddin tapi kalau belum kuasai 17-an baru hanya 12-an jangan coba-coba menentang saya sudah sudah baik sejak bulan sawal saya dengan lembut tapi semakin tidak semakin tidak semakin kasar dalam ilmu balaguh di dalam cara memberikan nasihat kalau orang itu khali kosong dari kebadoan kosong dari keingkaran payuh di dalam kitab Johar Magnun bayam bagi tisorudil ikhbari al-mufidi khosyat al-iqsari payuh birul khali bila tahu gini malam yakun bilhukmida tarbidi begitu pula dalam kitab ukudul juman dan ilmu balaguh yang lainnya ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang kosong ilmu yang tidak punya pengetahuan maka harus dengan lemah lembut kaya anak orang yang tidak punya ilmu yang bodoh harus dengan lemah lembut ketika orang itu dikasih lebih lemah lembut merasa punya ilmu tambah inkar wamun kirul ikhbari hakmun dalam riwayat pahasanun wamun kirul ikhbar apabila orang sudah dikasih nasihat tapi semakin meninggi semakin bahasa bagus kita kasih tauqin diberikan tanda ketegasan kalau tambah inkar wamun kirul ikhbari hakmun memberikan hitap kepada orang yang mengingkari kepada nasihat wajib maka semakin tambah inkar semakin tambah tauqin seperti dalam firman Allah itulah cara tata ulama oleh karena itu saudara imaduddin bagaimanapun saudara adalah saudara kami umat islam saya datang ke sini sudah saya sampaikan kepada para sehat dengan tujuan menolong saya ingin menolong sesuai hadis nebi unsur aku kadoriman omadumah tolonglah saudara kamu yang berdolim atau yang ditolim bagaimana caranya saudara melakukan kedoliman amtana amtadolim saya mencegah kamu dari kedoliman saya mencegah kamu dari kesesatan saya mencegah kamu dari kesesatan kesalahan dalil cara pendalilan yang salah itu berarti bentuk daripada pertolongan saya kepada saudara kenapa karena nanti saudara akan lihat intinya ketika ponis tentang ini akan keluar koidah apa yang yang dikatakan oleh saudara imaduddin koidahnya yang pertama satu tadi bahwa semua yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi ditolak mentah-mentah bahkan ditanggang dari mana Ba'alawi mengeluarkan dalil yang berkaitan dengan keluarga nabi yang ada yang hidup jawaban saya saudara imaduddin ini kitab yang saya kumpulkan ternyata sudah diringkas oleh hadratushek hasim asari dalam hanya dua baris kalau saudara betul-betul NU akidahnya Mbah hasim asari berarti anda dengan saudara sama-sama anak akidahnya Mbah hasim asari bagaimana jawaban Mbah hasim asari yang kata imaduddin tidak ada dia menukil kalau tetap imaduddin sampai begini menukil silahkan Gus haji dilihat Abdullah bin Abdulrahman bin Jabrin yang menolak pemuliakan nabi Abdullah bin Abdulrahman bin Jibrin tokoh wahabi jadi yang ada dalil di dalam kitab ini saudara ini mengambil mengutip dari Google-nya tokoh wahabi saya bertanggung jawab dan bisa mengeluarkan fakta dan sekarang jawabannya ini puluhan kitab tafsir dan kitab hadis tentang ahlul bayat cukup dengan singkat hadratushek hasim asari apa kata hadratushek hasari saya bacakan kitab hadratushek anulul mubin pi mahabbati sayyidil mursalin libiti ta'lifu imam al-alamah asyih muhammad hasim asari apa kata beliau wa mintaukirihi sallallahu alaihi birruhu yang terbaca salawat khawatir janggap klip wa mintaukirihi birruhu wa birru alihi wa durriyatihi wa durriyatihi wa ummahatil mu'minin azwajihi kama hatu ulama' wa mahatu alihi salatu wassalam artinya sebahagian daripada tanda-tanda memuliakan Nabi bahwa kita ingin selamat dan bergabung dengan Nabi kita harus mencintai dan menghormati Nabi caranya diantaranya birruhu berbuat baik kepada Nabi Muhammad kedua wa birru alihi berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad wa durriyatihi berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad ini yang ngomong hadro tuseh kalau ki imadudin fatwa dalam kita pakai ulama' ahli sunnah wal jamaah nggak bakal goncang segoncang ini enggak kenapa dia jadi goncang karena yang dipatwakan murrod syukri murjiah Abdullah bin Jibrin wahabi kenapa engkau di NU yang ahli sunnah wal jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama' ahli sunnah wal jamaah keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama' ahli sunnah wal jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah tidak ada satupun ulama' ahli sunnah wal jamaah yang menapikan albanyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al tidak ada saya nyatakan tidak ada kecuali kecuali ulama' ulama' wahabi banyak ulama' ulama' siyah ada murjiah murrod syukri dan di Indonesia baru ada kiyai imadudin di dalam ahli sunnah wal jamaah tidak ada satupun kalau ada hadur hadakum datangkan kitabnya datangkan yang membatalkan nasab imam Ubaidillah bin Al-Muhajir cukup jawabannya adalah kitab hadratusih anurul kita hadratusih anurul mobil ini semua saya bertanggung jawab satu itu yang kedua tentang Natijah dalil yang butuh dalil ayo teruskan yang tidak saya siap itu saja keputusan supaya ini saya khawatir ya diskusi ini di media mungkin disiarkan sangat terkesan dianggap orang diskusi ini berpihak ya jangan sampai diskusi di sini di tempat yang barokah saya Alhamdulillah berkat kejadian masalah nasab ini baru satu kali ini saya menginjak kesultanan Sultan Hasanuddin ya Alhamdulillah ini kawan saya semua termasuk Ustadz Wafi ya kan beliau ini kusumel ya walau kami kenal di media entertainment ya tetapi kita sudah lama Muzakarah beliau saya dulu pernah sempat bela siyah sampai saya dianggap siyah sama beliau padahal maksud saya saya bergabung sama siyah saya pengen tahu bagaimana akidah siyah gitu tapi Tuhan mohonlah kalau kita diskusi jangan lagi kayak gini misalnya saya minta ini saya rasa diskusi kita ini harus dihentikan berarti kita kembali kepada nantijah mutaraah kembali ya saya ingin 6 bulan ke depan ya sebentar guru sebentar saya ingin 6 bulan ke depan kita biar sinal dalam diskusi ini ya iman juga harus hadir harus hadir ya kita kasih waktu 6 bulan ke depan dan kita juga harus mau memahami Rabi Tuhan juga harus hadir ini untuk kebaikan ya sepakat semua Alhamdulillah kalau sepakat saya terus terang ya bahagia dalam diskusi ini wallah wallahi ya saya bertumpah dengan nama Allah hati saya tidak ada dalam ikat membenci Ahlul Fitnabi na'udzubillah dan kami juga punya riwayat daripada Rasulullah ya na'udzubillah alafu habib hanif ya bukan kita diskusi ini sebetulnya ilmu bukan panatik buta ya kami diajarkan di Aceh berguru sama ulama menghargai ulama mohon maaf tadi kiai kiai bu ya ketubi mohon maaf ada kata-kata saya bahasa kasar tadi lillahi ta'ala dunia akhirat saya mohon maaf leh dan pertin sudah sudah amat ya Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih terima kasih terima kasih